Dua itu statusnya Nabi, jadi ini tidak bisa dihasilkan, statusnya tahanan. Karena ada keperkaitan dengan peredaran, ini bagian dari kejahatan. Iya, tetap di proses, statusnya masih tahanan, tetap di proses. Oke. Dan ada yang 4 tahun, ada yang 5 sampai 20 tahun penjara. Dan juga ada dendam. Paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar. Ya, berbacam-bacam karena beberapa pasal yang dikenakan baik Undang-Undang Narkotika, Psikotropika, maupun Undang-Undang Kesehatan. Gitu. Ada lagi? Saat ini ada 10 tersangka, ya ada 10 tersangka untuk pemungkapan bulan Maret. Kemudian pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 114 sama Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan beberapa Undang-Undang terkait dengan kesehatan, khususnya pasal 196 dan 197, yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Itu beberapa penyampaian saya pada rilis siang hari ini. Selanjutnya, kalau menyelamatkan diri keluarga maupun lingkungannya dari peredaran narkotika. Karena ini terusak benar-benar di masyarakat di luar dunia. Jadi kalau ada peredaran tentang masyarakat, kita perlu menguasikan umat kami untuk sama-sama keberadaan kualitas pemerintah pelaku di luar dunia. Terusak benar-benar di masyarakat. Terusak benar. 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 Rilis terkait pengungkapan kasus narkoba, khususnya pada periode bulan Maret 2022 yang sudah kita sampaikan, yang sudah diungkap oleh jajaran Direkturat narkoba. tentunya juga atas kerjasama atau pembantuan dari masyarakat yang berpartisipasi secara aktif memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba khususnya di jajaran atau di kewilayahan Polda Sulawesi Utara. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyampaikan kasus narkotika jenis sabu dan dua kasus penyalahgunaan psikotropika serta empat kasus obat keras jenis triheksi penidil oleh personel Direkturat Narkoba Polda Sulawesi Utara. Hal ini berdasarkan tentunya ada kurang lebih 11 laporan polisi, yaitu laporan polisi LPA 128 Romawi 3 2022, ini tertanggal 22 Maret 2022, kemudian LPA 118 Romawi 3 2022, ini tertanggal 15 Maret 2022, lalu ada LPA 1142 Romawi 3 2022, tanggal 17 Maret 2022, lalu ada LPA 1112 Romawi 3 2022, tertanggal 13 Maret 2022, dan ada LPA 86 Romawi 3 2022. terima kasih. 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 Terima kasih.